Selamat datang di video YouTube saya kali ini. Di video ini, kita akan membahas tentang Timpu, ibu kota negara Bhutan. Bhutan adalah sebuah negara kecil yang terletak di antara India dan Tiongkok. Negara ini terkenal dengan keindahan alamnya yang menakjubkan, budayanya yang unik, dan kebijakannya yang mengutamakan kebahagiaan rakyat. Timpu adalah ibu kota Bhutan yang terletak di bagian barat laut negara tersebut. Kota ini memiliki ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Timpu adalah kota yang relatif kecil, dengan jumlah penduduk sekitar 100 ribu orang. Pada abad ke-19, Bhutan menjalin hubungan dengan Inggris. Pada tahun 1865, Bhutan menandatangani perjanjian dengan Inggris yang menyerahkan wilayah barat laut Bhutan kepada Inggris. Perjanjian ini juga menetapkan bahwa Bhutan akan menjadi negara berdaulat yang merdeka, tetapi berada di bawah perlindungan Inggris. Pada tahun 1907, Bhutan membentuk monarki konstitusional dengan seorang raja sebagai kepala negara. Raja pertama Bhutan adalah Ugyen Wangchuk, yang dikenal sebagai Druk Dyalpo atau Raja Naga. Pada tahun 1949, Bhutan menandatangani perjanjian dengan India yang menetapkan bahwa Bhutan akan menjadi negara berdaulat yang merdeka, tetapi akan tetap menjalin hubungan dekat dengan India. Perjanjian ini juga menetapkan bahwa India akan memberikan bantuan militer dan ekonomi kepada Bhutan. Pada tahun 1972, Jikme Singye Wangchuk naik tahta sebagai Raja Bhutan. Raja Jikme Singye Wangchuk memimpin Bhutan melalui periode modernisasi dan pembangunan. Pada tahun 2006, Raja Jikme Singye Wangchuk turun tahta dan digantikan oleh putranya, Jikme Hesar Nambil Wangchuk. Bhutan saat ini adalah negara yang makmur dan damai. Negara ini memiliki tingkat kemiskinan yang rendah dan tingkat pendidikan yang tinggi. Bhutan juga dikenal dengan kebijakannya yang mengutamakan kebahagiaan rakyat. Bhutan adalah negara yang unik dan menarik. Negara ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Budaya yang beragam, dan keindahan alam yang menakjubkan. Timpu adalah kota yang indah dan unik. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi. Arsitektur kota ini juga unik, dengan perpaduan antara gaya tradisional Bhutan dan gaya modern. Arsitektur Kota Timpu Salah satu daya tarik utama Timpu adalah Tashi Choeng, sebuah istana dan benteng yang dibangun pada abad ke-17. Istana ini merupakan tempat tinggal resmi Raja Bhutan dan juga merupakan pusat pemerintahan negara tersebut. Bangunan lain yang menarik untuk dikunjungi di Timpu adalah National Memorial Chorten, sebuah stupa yang dibangun untuk mengenang Raja Jikmedor Jiwangchuk, yang memerintah Bhutan dari tahun 1952 hingga 1972. Timpu juga memiliki berbagai tempat wisata budaya lainnya, seperti Kuil Changangha, Museum Nasional Bhutan, dan Pusat Seni dan Budaya Tradisional Bhutan. Selain tempat-tempat wisatanya, Timpu juga dikenal sebagai kota yang ramah dan nyaman untuk dikunjungi. Kota ini memiliki tingkat kriminalitas yang rendah dan penduduknya terkenal ramah dan bersahabat. Jika Anda ingin mengunjungi Bhutan, Timpu adalah tempat yang tepat untuk memulai perjalanan Anda. Bhutan sangat memprioritaskan pelestarian lingkungan. Hampir 72 persen wilayahnya tertutup hutan, dan konstitusi Bhutan sendiri mewajibkan setidaknya 60 persen hutan tetap terjaga. Keharmonisan dengan alam ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, seperti penghormatan terhadap gunung dan sungai. Bahasa dan aksara unik, bahasa drungha adalah bahasa nasional, ditulis dalam aksara unik syabdrung. Penggunaannya dalam komunikasi formal dan doa menunjukkan pentingnya kearifan lokal dan identitas Bhutan. Budaya Bhutan memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda dari negara-negara lain di dunia. Berikut adalah beberapa keunikan budaya Bhutan. Pakaian Tradisional Orang Bhutan mengenakan pakaian tradisional yang disebut go untuk pria dan kira untuk wanita. Go adalah jubah panjang yang diikat di pinggang, sedangkan kira adalah gaun panjang yang diikat di pinggang dan diikatkan di bahu. Pakaian tradisional Bhutan terbuat dari kain katun atau wall dan biasanya berwarna cerah. Arsitektur Arsitektur Bhutan dipengaruhi oleh budaya Tibet dan Nepal. Bangunan-bangunan di Bhutan biasanya terbuat dari batu dan kayu dan memiliki atap yang curam. Bangunan-bangunan ini seringkali memiliki dekorasi yang rumit. Seperti patung Buddha dan motif keagamaan lainnya. Festival Bhutan memiliki banyak festival tradisional yang dirayakan sepanjang tahun. Festival-festival ini merupakan kesempatan bagi masyarakat Bhutan untuk berkumpul dan merayakan budaya mereka. Beberapa festival Bhutan yang terkenal antara lain Shechu, festival Buddha yang menampilkan pertunjukan tari dan musik, dan Paro Shechu, festival Buddha yang menampilkan pertunjukan tarian mas. Musik dan Tari Musik dan Tari merupakan bagian penting dari budaya Bhutan. Musik Bhutan biasanya dimainkan dengan alat musik tradisional, seperti drum, seruling, dan gitar. Tari Bhutan biasanya bertema keagamaan atau cerita rakyat. Negara ini terkenal dengan budayanya yang unik dan tradisional. Berikut adalah beberapa adat unik di Bhutan. Tradisi Bomena Tradisi Bomena adalah tradisi yang unik di Bhutan. Tradisi ini mengharuskan pria Bhutan yang belum menikah untuk menyelinap ke kamar gadis Bhutan perawan di tengah malam. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mencari pasangan hidup. Tradisi ini telah dilarang oleh pemerintah Bhutan pada tahun 2008, tetapi masih dipraktikkan di beberapa daerah pedesaan. Tradisi Pernikahan Pernikahan di Bhutan adalah acara besar yang dirayakan oleh seluruh keluarga dan komunitas. Pernikahan biasanya diatur oleh keluarga, dan melibatkan banyak ritual dan upacara. Tradisi Pemakaman Pemakaman di Bhutan adalah acara yang hikmat yang dirayakan oleh seluruh keluarga dan komunitas. Mayat biasanya dikremasi, dan abunya disimpan dalam stupa atau kuil. Tradisi-tradisi ini mencerminkan budaya yang kaya dan beragam di Bhutan. Tradisi-tradisi ini telah dilestarikan selama berabad-abad, dan terus menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Bhutan. Mata uang Bhutan adalah ngultrum. Ngultrum pertama kali diperkenalkan pada tahun 1974, menggantikan rupiah India yang sebelumnya digunakan sebagai mata uang resmi Bhutan. Bhutan memiliki iklim yang dingin dan sejuk, dengan suhu rata-rata tahunan sekitar 10 derajat Celcius. Negara ini juga memiliki curah hujan yang tinggi, terutama di daerah pegunungan. Bhutan adalah negara yang kaya akan alam dan budaya. Negara ini memiliki banyak gunung, hutan, dan danau. Meskipun tidak memiliki pantai, Bhutan memiliki banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Beberapa tempat wisata terkenal di Bhutan antara lain. Paro Tatsang, sebuah kuil Buddha yang terletak di tebing curam di atas lembah paro. Tim Pudzong, sebuah istana dan benteng yang menjadi pusat pemerintahan Bhutan. Punahadzong, sebuah istana dan benteng yang terletak di kota Punaha. Dochulapas, sebuah jalur pegunungan yang menawarkan pemandangan pegunungan Himalaya yang menakjubkan. Bhutan adalah negara yang indah dan unik. Negara ini menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dari negara-negara lain di dunia. Kehidupan malam di Bhutan tidak semarak seperti kota-kota besar, atau destinasi wisata utama lainnya. Secara umum, Bhutan lebih fokus pada pelestarian warisan budaya dan gaya hidup yang lebih tenang. Namun, masih ada beberapa pilihan untuk menghabiskan waktu Anda setelah matahari terbenam. Hiburan dan bersantai, bar dan pub. Beberapa kota besar seperti Timpu dan Paro memiliki beberapa bar dan pub yang buka hingga larut malam. Suasananya cenderung santai dan ramah, dengan musik live atau DJ tertentu di akhir pekan. Kehidupan malam di Bhutan umumnya tidak berlangsung terlalu larut. Sebagian besar bar dan restoran tutup sekitar pukul 10 malam atau 11 malam. Konsumsi alkohol dan perjudian dibatasi dan dikontrol dengan ketat di Bhutan. Harap hormati budaya lokal dan hindari kegiatan yang tidak pantas. Karaoke Karaoke cukup populer di kalangan anak muda Bhutan. Beberapa restoran dan bar menawarkan fasilitas karaoke, ideal untuk bersenang-senang dengan teman atau keluarga. Hidangan malam Beberapa restoran tutup lebih lambat, terutama di kota-kota besar, memungkinkan Anda menikmati makan malam santai bersama teman atau keluarga. Pertunjukan budaya Beberapa hotel atau pusat budaya mengadakan pertunjukan tari dan musik tradisional Bhutan di malam hari. Ini kesempatan untuk mengalami keindahan budaya Bhutan dengan cara yang unik. Aktivitas outdoor Camping Bhutan memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Beberapa operator tur menawarkan pengalaman camping di bawah langit berbintang, cocok untuk menikmati keindahan alam Bhutan pada malam hari. Tracking malam Beberapa jalur trekking populer di Bhutan dapat dilakukan di malam hari, menawarkan pengalaman trekking yang unik dan suasana yang berbeda. Pastikan Anda ditemani oleh pemandu trekking yang berpengalaman. Secara keseluruhan, kehidupan malam di Bhutan menawarkan pengalaman yang berbeda dari kota-kota metropolitan. Fokus pada kegiatan budaya, bersantai, dan menikmati keindahan alam untuk pengalaman yang lebih berkesan. Itulah dia pembahasan kita kali ini tentang negara Bhutan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.